Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI melalui gugus tugas khusus akan membantu mengupayakan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Perdamaian merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dalam rangkaian kegiatan BKSAP SDGs Day di Aceh beberapa waktu lalu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Hafiz Tohir mengungkapkan, selain penanganan pandemi COVID-19, perdamaian Rusia dan Ukraina menjadi prioritas dunia saat ini, termasuk dalam forum sidang IPU ke-144 lalu dengan membentuk gugus tugas khusus. Konflik Rusia-Ukraina berdampak pada capaian SDGs yang sudah mendekati tenggat pada tahun 2030. Kita tidak mau terpola bahwa kita pro-Rusia maupun pro-G pada Ukraina, karena kedua negara ini bagi kita semua menguntungkan, dan dua-duanya belum pernah punya masalah dengan Republik Indonesia. Sementara Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardhani menekankan, inisiasi gugus tugas khusus untuk perdamaian Rusia-Ukraina merupakan bentuk sikap DPR RI, meski pemerintah Indonesia cenderung hati-hati agar tidak memihak salah satu. Kehati-hatian pemerintah dan sikap tegas DPR RI diharapkan bisa membawa keduanya pada resolusi perdamaian. Kombinasi keduanya itu bisa menjaga nasional interest Indonesia dalam konteks perang Rusia dengan Ukraina ini, tetap dalam koridor, kita tidak menjadi pihak yang akhirnya dirugikan. BKSAP DPR RI akan memastikan gugus tugas khusus tidak hanya berakhir menjadi dokumen saja, melainkan melakukan upaya-upaya konkret yang membawa Rusia dan Ukraina mencapai perdamaian. Dari Provinsi Aceh, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!